What's up guys? What's up? Jumpa lagi dengan saya Saya lagi on the way pulang kerja Mau ke Orleo Zora sebentar Saya mau nyetingkan bus saya Yang kemarin habis di-endorse itu sama bagus Nah, di Orleo Zora ini ada satu temen saya Yang biasa nyetingkan bus Artis-artisnya bagus Jadi, dia kalau kita mau personalisasi seperti apa Dia bisa semua Hari ini saya mau bahas tentang Gimana cara setting bus Secara lengkap dan benar Jadi sesuai dengan kitab-kitabnya Langsung dengan ahlinya ya Tapi orangnya sudah pesen Aku gak mau di-shoot lho ya Dia malu orangnya Ini ada nyamuk di mobil saya Anyway, langsung aja kita saksikan ya Tonton sampai selesai Tuhan lebih dalam dari Semua yang ku kenal Tonton sampai selesai Tonton sampai selesai Oke, hari ini kita akan mau belajar setting Yang kita setting adalah Bukan ini Yang kita setting bus saya sendiri lho Ini tak korbankan Di setting-setting ya Coba ya wakil ya Oke teman-teman Saya sudah belajar step pertama Step pertama anda Step-step Nah step pertama itu Jadi teman-teman harus pastikan dulu Ini adalah sebuah bus Kalau anda membawa yang lain Gimana gitu ya Gak ini tapi berlaku untuk gitar juga ya Step pertama adalah memastikan necknya lurus dulu Jadi caranya gampang Di fret kedua ini Kan ada senar Kita pencet Tes Lalu jari Pinki Itu memencet Kan disambungannya bodi Tes Bukan sambungan asmara ya Sambungan bodi Lalu telunjukmu ini Ngecek Apakah masih ada jarak Wah dilihat tuh Punya saya ada jarak sedikit Nah kalau masih ada jarak itu berarti Necknya itu bowing Jadi gini Melengkung gini loh Kayak Kayak Apakah ini panah Nah kalau Kalau gak ada jarak Itu berarti Antara lurus Atau bowing Bowing itu melengkung Ya nah Kayak watangnya bojongmu Naik pas meteng Nah Nah kita lihat step selanjutnya Oke pasir-pasir Nah ini Step selanjutnya adalah Meluruskan senar Seperti yang temen-temen lihat tadi Bahwa senar saya itu agak bowing Jadi ada sisa Sisa jaraknya Nah kita mau kencengkan Kencengkan gimana caranya Kalau temen-temen lihat Kalau dari bawah Ataupun dari atas Arahnya sama persis ya Clockwise Atau searah jarum jam Itu berarti ngencengin Artinya Neck 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 anda akan semakin melengkung Ke gini Jadi Ini akan semakin ke bawah Jadi dia akan Akan semakin Kenceng Lurus ya Kalau punya saya kan Kasusnya Dia bowing Kalau a bowing Dibalik Dikendorin Nah ini kita kencengin dikit ya Berapa kali Paman Dikit aja Dikit aja Nah apakah senarnya perlu dikencengin Eh Perlu dikendorin Enggak Nah kita sekarang coba Dites lagi Harus pelan-pelan ya ini Paman ya Iya Jadi harus dikit demi sedikit Nih Pas sambungan Lalu telunjuk Wih pas Paman Cedanya cuman sehelai rambut Rambut kelek Hahaha Pas Paman Mantap Langkah selanjutnya Nah Lalu Step ketiga Nah Step ketiga Step ketiga Setelah dikencengin Setelah lurus Nah kita tuh perlu set Biarkan kayu ini Ngeset ya Biarkan kayu ini Kayu ini pakem dengan Trashrotnya Itu caranya Gampang dipukul-pukul pelan-pelan ya Jangan penuh emosi Penuh dengan Kelemah-lembutan Gini Tangi yuk tangi Hehehe Enggak Dipukul pelan-pelan aja Supaya Dia Settle Kayunya Gini Pake gini ya Oh Mau pake gini ya gak apa-apa Ini kayak gendangnya gamelan Hehehe Don't citak Jangan kenceng-kenceng ya Sekali lagi Jangan pake emosi Kalau emosi amarahmu Lepaskan dulu Pelan-pelan aja Berapa kali Maman Sampai enak Sampai enak Eh Sampai enaknya kapan Setelah bungung masuk Hehehe Maman Saya sudah sulap kunci L nya Menjadi lebih kecil Hehehe Tadi tak kelei dulu Terus tadi cilik Mengkerap Nah Ini Gunanya kita tadi kan pake yang gede Untuk setting next Sekarang kita setting bridge nya Jadi setelah naik Kita move on ke bridge Nah Kita akan setting ketinggiannya dulu Bukan maju mundurnya Maju mundurnya Kapan Maman Nanti Biasanya Kalau bawaan bagus sudah bagus Siapa Hehehe Oke Kita coba setting ketinggian dulu Cuman patoannya adalah seperti ini Jadi temen-temen setting yang mana dulu Senarnya Apakah yang kecil Apakah yang gede Nah Senar yang paling besar itu adalah Senar yang paling rawan basing Jadi paling rawan bunyi per-perd dulu Per-perd Nah kayak gitu Nah Ini Mau basing nya ada atau tidak ada Itu terserah temen-temen Mau basing banget Mau basing dikit Mau gak ada basing sama sekali Itu terserah temen-temen Selera masing-masing Ada beberapa yang suka agak basing dikit Kayak contohnya saya Supaya agak Kayak Distorsi nya dikit dulu Hehehe Nah Yang Menjadi patoan adalah senar besar Jadi kita settingnya Seperti apa Kita coba aja sampai nyaman Cuman jangan lupa Di Cune Supaya kan tahu Kalau kencengnya Kenceng sekali terus kamu Setting Segala macem Ternyata nanti waktu begitu di Cune Gak enak Itu berarti salah Kamu sendiri ya kan Jadi Jangan lupa di Cune Ini punya saya sudah Intune Coba kita setting Ini menurut saya sih sudah nyaman ya Karena lagi sudah disettingkan Hahaha Oke pertanyaan selanjutnya Apakah Ini sebentar saya copot dulu nih Saya telanjangi dia Apakah nut ini perlu disetting dulu Nah Kalau kita di Orlyozora ini Tidak perlu Karena semua nut settingan bagus ini Sudah bawaan pabrik itu sudah disetting oleh Luthiernya yang disana Biasanya Luthiernya Mengambil waktu Lebih banyak Lebih lama Untuk nyettingin ini Eh Jadi Ini kalau Mau naikkan Diputar ke arah Clockwise Paman Clockwise Jadi kita lihat dari atas Kalau mau Lebih tinggi Kita putar ke arah Wah Ke arah sini ya Tet Nah ini cuma saya mau kembalikan lagi Tet Soalnya sudah disetting enak lagi Kalau mau dipendekkan Berarti Lawan arah dong Gini Gimana harus saya naikkan lagi Tadi kan saya disini Saya titani bro Susah soalnya nyetting ya Wah kok Ganti ngebas ya Bentar Kita praktekkan aja Ini berarti pasti lebih tinggi dikit ya Paman Ya Muternya setiap setengah putaran Seperempat Sedikit-sedikit aja Ngebas nih Paman Seperempat lagi Ini dua Dari setengah lingkaran Ini perlu dinaikkan juga Iya Setengah lingkaran ya Ini perlu dicun lagi Nah Wah Ini agak ngebas sedikit Perlu disetting ya Ini saya nggak sanggup Jadi saya serahkan kepada Paman Ini alatnya Apa aja Paman Cuman pakai itu Kunci L Kunci L Dan ini Ya Kalau teman-teman punya duit Ya belilah Apa namanya Gage Yang buat Ada milimeter-milimeter String Gage Ya Cuman Ini Ya apa-ya apa Semua itu harus dirasakan pakai Tangan Dan pakai H T Oh ini sudah shooting Hahaha Oke Maser-maser Kembali lagi dengan saya Jadi ini sudah disetting lagi Oleh Paman Enak nih Nah Ini Tadi itu kan disetting ketinggiannya Nah Pertanyaan selanjutnya adalah Gimana cara ngetting tension Jadi kenceng kendornya senar Yang pertama itu adalah dari Lurusnya neck Jadi semakin lurus neck Semakin lurus Jadi dia akan semakin kenceng ya Paman Tensionnya semakin enak Enggak geblek-geblek gitu loh Kayak lemak di perutmu Hahaha Enggak Tapi semakin kenceng Nah Kedua Cara Ngetest tension itu Gimana caranya Kan tadi kita setting dari senar yang paling besar dulu Dalam hal ini Senar saya lima Jadi senar kelima Nah Setelah senar kelima enak Kita setting Kita berusaha samakan dengan empat senar lainnya Caranya gampang Cari fret ke-17 Hahaha Ini kan fret 12 13 14 15 16 17 Jadi yang titik gini Yang kedua ya Itu adalah fret ke-17 Nah Kita tes Dirasakan empuk-empuknya Nah Kita samakan dengan senar-senar yang lainnya Ini kebetulan sudah sama semua ini enak Nah Kalau teman-teman gak punya Apa namanya tadi String Couch String Couch String Couch itu Berarti teman-teman Oh berarti bacanya string cage Jadi teman-teman gak Gak perlu itu Bisa pakai tangan Jangan pakai lidah ya Dirasakan tapi pakai tangan Jangan pakai lidah Nah ini punya saya semua sudah sama Ketinggiannya sudah pas Nah Bass apa aja yang perlu disetting Jadi Bass Apa aja yang perlu disetting Pak Aman Jadi intinya Setting itu adalah personalisasi Jadi mau bass apapun Itu kita bisa setting yang sesuai dengan kebiasaan tangan kita Oh kebiasaan tangan gitu ya Jadi tangannya harus dibiasakan dulu Enak atau enggaknya suatu bass itu Sangat subyektif Gak ada bass yang Kalau satu orang ngomong enak Terus semua orang bakal ngomong enak Gak mungkin Nah jadi enak atau enggaknya bass itu adalah subyektif Tergantung kebiasaan masing-masing Setting adalah untuk Menyetting Menyesuaikan dengan kebiasaan kita Jadi kita tahu bass ini kurang apa Bass ini harus diapakan Naiknya kurang lurus atau kurang boeing Kadang ada yang suka boeing Kadang ada yang suka boeing Tapi dibuat stringnya Stringnya tinggi Angled ya berarti Angled Ada yang suka flat Tapi sangat ceper Biasanya kalau suka ceper Nah itu saya itu Saya itu Jadi intinya personalisasi Kalau bass nggak di setting apakah fales Fales itu bisa Ya kembali lagi harus di setting lagi Jadi setelah setting kita mesti memastikan Kalau perubahannya banyak ya Kalau kita meninggikan Saddle terlalu banyak Atau memendaikan terlalu banyak Oh tak kira meninggikan nama Tuhan Oh haleluya Jadi ada kemungkinan Ada kemungkinan itu Apa namanya itu Jadi kita Antara Flat rendah dan flat tingginya Itu bisa beda Nah itu kita harus mengukur lagi Maju mundurnya sadel Kalau perubahannya terlalu banyak Kalau misalnya beli dari pabrian Dari toko gitu ya Apakah perlu di setting dulu paman Nah kembali lagi Seperti yang awal tadi Sudah sesuai belum sama tangannya Oh Kalau belum sesuai ya Jadi patahannya adalah kita sendiri Iya betul Karena itu bass kita Tapi kalau misalnya bass itu fales Fales memang fales Berarti memang harus di setting juga ya Harus di setting Jadi ada beberapa alasan ya Terus ada lagi Kalau itu bassnya minjem Jangan di setting Betul Apakah ada persewaan bass ya Setelah ini Bisa nanti kita bicarakan lagi ya Nah mumpung kita ngomong setting-settingan Saya mau jelaskan dulu settingan EQ saya Ya EQ itu sekali lagi Jadi ini sound itu Teman-teman mau dapet sound seperti apa Itu terserah teman-teman Karena Itu tergantung personalisasi telinga anda Dan lagian kalau anda masih ikut band apa Band apa Intinya anda memainkan musik orang lain Anda harus mengikuti dong Request soundnya seperti apa Ya Jadi mau diatur yang pertama Dalam GMS Live Saya sih mengikuti Jadi kebetulan saya punya kebebasan Untuk ngatur sound saya sendiri Saya selalu Berpatok pada flat Jadi saya tuh suka segala sesuatunya dari tangan Jadi EQ saya Ini kan EQ kan Ini cut and boost Dan ini cut and boost ini Saya selalu flat Ya Selalu flat Lalu ini adalah Apa namanya Balancer Saya selalu di tengah Lalu ini adalah tone Saya selalu full Jadi aneh ya Tone saya full Jadi intinya Bah saya tuh selalu gini terus Tapi soundnya bisa diganti Itu dari tangan saya Maju mundur Kenceng Pelan Lalu Jari Muted Jadi semua dari tangan Itu prinsip saya Nah Kalau teman-teman Kapan teman-teman Membutuhkan EQ Nah kadang ketika saya Enggak terlalu kedengeran Dalam band Dan saya merasa Kayak Jadi patahnya Kalau saya sendiri Masih merasa gak kedengeran Itu masih oke Kalau mulai WL saya Merasa Kamu kok gak terlalu Kedengeran ya Aku susah kedengeran Kamu Itu saya gedei mid-nya Biasanya Cuma dalam hal ini Di bass ini Tidak ada mid-nya Jadi yang saya lakukan adalah Tangan saya semakin mundur Nah Tangan saya semakin mundur ini Mid dan definisi tone-nya Akan semakin jelas Ini biasanya suka bermain Di area sini Nah Kalau kita bermain di area sini Akan semakin lem Apa ya Madi Lembab Jadi tone-nya gak semakin jelas Tapi semakin low frequency-nya Oke teman-teman Settingan Palmer saya Sekalian ya Jadi kita bahas sekalian Itu selalu clean Lalu pause Lalu ini sebagai mute Dan ini sebagai modern Nah Vintage gak Saya pakai Ini ada kabinet simulatornya Saya selalu pakai modern Dan seperti yang teman-teman lihat Semua flat Selalu flat Dan ini blend dan saturate Ini selalu di tengah Volume juga sama Seperti pasir yang berbisa Oke paman Ini kalau sudah disetting Bertahan berapa lama nanti Semua kembali ke material Basnya masing-masing Tapi beberapa unsur yang mempengaruhi adalah Lingkungan Lingkungan dimana tempat Bas kita itu berada Jadi kalau bas kita itu bergaul dengan temannya yang nakal-nakal Dia bisa Seperti firman Tuhan ya Pergaulan yang buruk Merusakan kebiasaan yang baik Misal Bas kita ketinggalan di dalam mobil Di outdoor Panas Itu sudah bisa mempengaruhi Struktur kayunya Pergerakan kayunya Pasti akan ada sedikit pergerakan Nah kalau Terus setelah itu Kita bawa latihan ke studio Masuk ke studio yang ruangannya dingin Itu juga akan berubah lagi Oh Jadi usahakan kalau Setelah bas kita itu Dalam keadaan suhu ekstrim Yang cukup lama Sampai kalau misalnya kita keluarkan itu terasa panas Itu di Ibaratnya di angin-angin dulu gitu ya Dipiarin Sampai benar-benar suhunya stabil Baru kita bisa bawa ke ruangan Yang berlawanan Kalau sudah di setting itu Kira-kira bakal tahan Berapa lama ya Paman Jadi dia Apakah kita harus Tiap minggu setting Atau tiap bulan Tergantung Basnya masing-masing Semakin bagus Material kayunya Akan semakin lama Efeknya Tapi rata-rata Rata-rata 1-2 bulan Tapi itu tergantung pemakaian sih Tidak bisa Tidak bisa disimpulkan Oke Semakin sering dipakai Semakin Sering di setting Karena kayu itu bergerak Soalnya bergetar ya Karena kayu itu adalah Suatu makhluk yang pernah hidup Dan tidak pernah mati Oh Wala Oke Jadi kalau kalian bilang Belipas itu membunuh Membunuh Apa pohon Salah Dia tidak pernah mati Oke teman-teman Seperti yang pernah saya katakan Ketika setting itu Perlu Banyak kesabaran Jadi teman-teman harus Ngetes Coba satu persatu Sampai enak Dan Kayu itu pun Setelah berapa hari di setting Dia akan Settle ya Mulai settle Dan itu Mulai akan kerasa sedikit Berbeda Kalian harus setting ulang lagi Disesuaikan lagi Nah Kedua Dalam men setting itu Jangan Geradak-geradak Jadi Kalau melakukan suatu hal yang besar Itu lebih baik Kalau kita tidak tahu Jangan dilakukan Karena itu Ngefek ke kayunya Itu bisa bersifat permanen Nah Kalau teman-teman tidak tahu Untuk hal-hal yang lebih detail Segala macam Itu Mendingan dibawa ke ahlinya Karena Anda bisa menuntut orang itu Untuk bertanggung jawab Kalau terjadi apa-apa ya kan Jadi Jangan salahkan diri kita sendiri Nah Itu saja Hal tentang setting Saya rasa ini sudah sangat cukup ya Karena kita hanya Ini yang kita lakukan Biasanya ya Jadi Selama ini kita lakukan ini Dan puas Siapa saja yang di setting ya Mas Fajar juga ya Mas Fajar Mas Fajar Mas Fajar Mas Fajar Bani Lalu Apa lagi ya Dinot Dinot Loh Itu semua di setting di sini Dan mereka puas Mereka itu bukan Apa namanya Kaleng-kaleng kayak saya kan Itu puas Nah itu saja teman-teman Semoga ini bisa menginpirasi memberkati dan Apa lagi ya Menghargai Bye, masa maser